Shalom di fosyen hari ini berjudul Damai Sejahtera Allah Kolosetiga ayat 15 Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah Hari-hari ini dunia tidak dapat menjanjikan ketenangan dan kedamaian dalam hidupku dan hidupmu Sungguh hanya damai sejahtera Allah yang dapat memberikan ketenangan Di tengah-tengah kekhawatiran, pergumulan, penderitaan yang sedang kita hadapi Kita dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Kristus Menikmati penyertaannya Menikmati anugerahnya Dan menikmati damai sejahteranya Karena itu jangan ada satupun di antara kita Yang hidup di luar dari damai sejahtera Kristus Hari ini nikmati damai sejahtera Allah yang menguasai hati dan pikiran kita Supaya kita tetap terus berkenan di hatinya dan menjadi berkat Dimanapun Tuhan tempatkan Haleluya Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Amin